Meski berprofesi menjadi penegak hukum, ternyata sejumlah polisi di Mojokerto, Jawa Timur takut terhadap jarum suntik saat menerima vaksin COVID-19. Selain di Mojokerto, vaksinasi juga digelar Polres Pasuruan Kota. Inilah ekspresi AKP Didit, PLT Polsek Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ketika menerima suntikan vaksin COVID-19. Tidak hanya AKP Didit, AKP Sri Mulyani, Kabupaten Kuri juga tampak tegang ketika menerima suntikan vaksin. Dua petugas terpaksa menenangkannya. 901 anggota kepolisian Resort Mojokerto mengikuti vaksinasi pada Rabu pagi. Selain polisi, ada pula ASN di jajaran Polres Mojokerto serta 30 anggota TNI. Vaksin ini merupakan gelombang kedua yang diperuntukkan bagi tenaga layanan masyarakat. Dan juga hari ini kami dari Polres Mojokerto berjumlah 901 personil Polri dan juga ASN Polri melaksanakan kegiatan penyuntikan vaksin. Dan sudah kita mulai pada pukul 08.30 tadi pagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu penunjang kegiatan kami di lapangan untuk dalam rangka pemberian pelayanan terbaik pada masyarakat dan juga mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selain jajaran Polres Mojokerto, vaksinasi juga dilakukan jajaran Polres Pasuruan Kota, Pasuruan Jawa Timur. Sebelum divaksin, para anggota harus melalui proses screening berupa pengukuran tekanan darah, suhu badan, dan sejumlah pemeriksaan lain. Ada sekitar 451 anggota yang diberikan vaksin Sinovac. Agar tidak terjadi kerumunan, kepolisian membagi proses vaksinasi dalam dua hari. Tim Liputan CNN Indonesia